Intro Ferran Torres, Barcelona harus mengalahkan Real Madrid. Duel menarik akan tersaji di pekan mendatang ketika Real Madrid menjamu Barcelona. Ferran Torres menegaskan timnya harus mengalahkan Los Blancos untuk menjaga peluang menjuarai La Liga Spanyol. Saat ini tim besutan Carlos Lotti melaju kencang di puncak kelas main La Liga Spanyol. Saat ini Karim Benzema dan kawan-kawan mengumpulkan 66 poin atau unggul 15 poin dengan Barcelona yang ada di posisi ketiga. Setelah menang atas Ustazuna, Barcelona akan menghadapi Real Madrid untuk bertarung di laga bertajuk El Clasico. Torres menyadari bahwa timnya harus memenangkan pertanian kali ini untuk menjaga peluang juarai La Liga Spanyol. Kami tahu ada El Clasico, tetapi kami harus memikirkan laga hari Kamis melawan Galatasaray. Kami harus menang di sana dan kemudian kami akan memikirkan El Clasico. Madrid berada di level yang hebat begitu pula kami. Ferran Torres kemudian membahas mengenai penampilannya ketika berhasil mengalahkan Ustazuna dengan skor 4-0. Sangat senang atas kemenangan ini ketika Anda memiliki peluang pada akhirnya mereka akan masuk. Ketika Anda kehilangan peluang maka Anda bekerja lebih keras katanya. Kami tidak memainkan permainan yang bagus tempoh hari dan yang penting adalah responsif. Kami kritis terhadap diri sendiri. Pemain yang diboyong dari Manchester City itu juga membahas mengenai Osman Debele. Menurut penyerang asal Spanyol tersebut, penampilan Debele memang sudah tidak dirabukan lagi olehnya. Kami tahu kualitas yang dimiliki Debele kami telah melihatnya di banyak pertandingan. Level yang dia tunjukkan tidak mengejutkan kami sama sekali ujarnya. Toto Ham mengajukan tawaran resmi untuk rekrut Membis Debele. Toto Ham dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk mendatangkan Membis Debele dari Barcelona. Kontraknya dengan rasa sekatalan tinggal menyisakan satu tahun lagi. Membis Debele direkrut Barcelona dengan status kubes transfer dengan masa kontrak dua tahun saja. Satu tahun masa baktinya sudah hampir habis sehingga tidak mengejutkan melihatnya dikaitkan dengan transfernya ke klub lain. Menurut kapan intilasi dari Gerard Romero mengungkapkan bahwa Toto Ham telah mengajukan tawaran untuk merekrut pemain asal belada tersebut. Spurs juga telah merekrut Dejan Krusevski dari Juventus di musim dingin lalu setelah Barcelona membajak perburuan mereka pada Adam Traore. Dan Liverpool juga merekrut target utama mereka Luis Dias. Terlebih lagi, saat ini masa depan Harry Kane masih belum menentu. Dan juga Stephen Braggwidgeon juga dikaitkan dengan kepindahannya ke luar Inggris. Daniel Levy pun juga sedang mencari penyerang baru. Sedangkan kondisi di Barcelona cederanya Asufati, Osman Dembele, dan Martin Berthwaite, maka tim harus bergantung dengan penyerang dari Barcelona B yaitu Franjut Gila dan juga S Abde dalam waktu lama. Namun sejak kedatangan Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, dan Adam Traore di Januari lalu, segalanya nampak berbeda. Sementara mereka menyumbangkan gol dan juga menjadi pilihan utama Safi membuat Membis Depay tersingkir. Posisinya disayap diambil alih oleh Torres, sedangkan Aubameyang jadi pilihan utama Safi. Meski terpinggirkan, pemain 28 tahun tersebut memiliki keinginan untuk memperjuangkan tempatnya di dalam tim. Dan dia juga masih menjadi pencetak gol terbanyak timnya dengan 10 gol. Lebih lanjut kabar menyebutkan jika Barcelona memutuskan untuk menjualnya musim panas ini, Maka mereka akan mendapatkan keuntungan karena ia datangkan dengan gratis. Tak lagi jadi andalan, back Barcelona berpeluang hijrah ke AS Roma. Sergino Des makin kesulitan menembus tim inti Barcelona musim ini. Bekanan timnas Amerika Serikat itu pun dilaporkan ingin menjerah menuju Liga Italia tepatnya di AS Roma. Seperti dilansi dari outlet berita Spanyol Sport, Sergino Des gagal mengonsolidasikan dirinya di sisi kanan pertahanan Safi. Di sisi lain, kondisi Barcelona tampaknya tidak masalah jika harus melepasnya. Ada pun Sergino Des gagal bersaing dengan Dani Alves. Back saya, Brazil itu juga berpeluang untuk memperpanjang durasi kontraknya di Kemno. Selain itu, ada Noxair Masrowi Beg Muda yang juga masuk radar Barcelona pada bursa trasrum musim panas mendatang. AS Roma yang butuh peremajaan di sektor pertahanan disebut-sebut tengah mematau situasi Sergino Des, yang kabarnya sudah lama menjadi incara Jose Maurinho. Mengingat Safi lebih mengandalkan Dani Alves dan juga kemungkinan merekrut dosair Masrowi musim depan, Barcelona bisa saja tidak keberatan jika harus kehilangan Sergino Des. Des memiliki kontrak hingga tahun 2025 dengan klub surpelepasan mencapai 400 juta euro. Barcelona dilaporkan bersedia melepas Sergino Des dengan dana tak kurang dari 21 juta euro sama, seperti ketika mereka membelinya pada dua tahun lalu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.